HAAAAA 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 Acara ini disponsori oleh HAAAAA 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 HAAAAAA HAAAAA 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 HAAAH DEMPUPAN Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa indirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Dan seperti biasa pemirsa Kita akan senantiasa mendatangkan Ya tamu-tamu yang akan memberikan inspirasi Buat kita semua Dan hari ini kembali lagi Saya mencegat salah satu Jamah umroh AIT Travel Yang baru sampai bandara Belum sempat lagi pulang ke rumah Masih lelah capek lesuh dari pesawat Langsung kita cegat Untuk datang ke studio kita Dan hari ini ada Bang Bams Marpaung Langsung aja kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat nih ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Gak terasa kemarin umurnya berapa hari Bang? 13 hari sih lebih kurang Pergi sampai 13 hari Masya Allah 13 hari Bersama AIT Travel Itu banyak pengalaman Dan banyak cerita lah Alhamdulillah Ya di kesempatan kali ini mungkin nanti Sebelum kita cerita tentang Profesi abang yang sesungguhnya Nah ini Pak Mirzani Ini sedikit kita kasih informasi Bahwasannya Bang Bams Marpaung ini adalah salah seorang Konten kreator Nah yang berasal dari Kabupaten Asam Kabupaten Asam Dan untuk followersnya Bisa fokusnya dimana Bang? Di Instagram? Instagram, Facebook, TikTok TikTok Youtube ada juga Tapi paling banyak followers di? Di TikTok TikTok itu berapa? 250 ribu Oh 250 ribu Udah bisa nyalakan kuala desa itu Kemudian kalau untuk di Instagram? Instagram 72 ribu 72 ribu Uh cukup rame Bang Udah bisa kampanye Bang Dan hari ini Kita akan berbagi tips nanti Bersama Bang Bams Marpaung Kalau kita ingin jadi konten kreator itu Harusnya bagaimana Tipsnya bagaimana Tapi ingat Jangan buat konten-konten yang aneh-aneh Minimal bermanfaat Dan memberikan informasi lah kepada masyarakat Bang Hari ini kita sebelum ngobrol ke masalah konten kreator Dan bagaimana tips-tips gitu dari Bang Bams Boleh gak nih kita ngobrol tentang pengalaman Berangkat bersama IT Travel Ini keberangkatan yang keberapa kali Bang? Pertama kali Pertama kali Dan jangan yang terakhir? Harus ada lagi dong Harus ada lagi Harus ada berangkat lagi Masih ingat Bang Harinya enggak Kamis Tanggal 23 Tanggal 23 hari Kamis Berangkat Kemudian pertama kali berangkat itu turun di Mekah Di Mekah Eh Di Madinah Madinah Langsung ke Mekah Langsung ke Mekah Masya Allah Oke Bang ini mohon maaf nih Bang ya Umroh itu kan bukan ibadah murah Ibadah yang mahal Kalau sholat mah kita ke masjid gratis Kan gitu Kalau kita mau uduk ke kamar mandi juga airnya gratis Ya Nah pertanyaannya Kenapa Abang mau mengeluarkan uang banyak Untuk berangkat umroh? Sebenernya kalau untuk mengeluarkan uang banyak itu Lebih kepada itu berkat doa dan keinginan Keinginan dulu ingin memberangkatkan mama Untuk umroh Jadi berkat adanya doa Karena doa itu kan hebatnya dari mama Dan juga dari istri kan Dan setelah adanya rejeki Kita gak mikir itu nilainya berapa Yang penting bisa memberangkatkan mama Mumpung lagi sehat Insya Allah Berarti ini berangkat berdua? Iya Bareng mama Bareng ibu ya Masya Allah Ibu sehat ibu Masya Allah Tapi kebetulan pemirsa Ibu datang juga Dan ada di depan ini ya Hari ini gak masuk ke Dalam ini Oke Masya Allah Artinya Termasuk ingin membahagiakan orang tua Orang tua tinggal ibu atau? Tinggal Tinggal mama Berarti ayah dulu? Ayah dulu Berapa tahun? Berapa tahun yang Silah 2009 2009 2009 10 tahun gitu Jadi ini emang ibu dulu dari Dulu pengen berangkat Ibadah Umroh ke Setana Suci? Iya Karena dulu sebenarnya Lebih kepada Keinginan kita Selaku anak-anak Dari orang tua kita kan Pasti Nanti kalau misalnya ada rejeki Kita memberangkatkan orang tua Ke umroh gitu kan Dan setelah Itu tadi Perjalanan Kenapa bisa berangkat umroh itu Dari Konten kreator tadi Dari konten kreator Dan Memang Begitu Di 2021 Ada rejeki Alhamdulillah Langsung tidak mikir Bahwasannya Ya Hanya ada uang sekian Kita berangkat Gitu Yaudah Berangkat Akhirnya berangkat Akhirnya berangkat Dan itu berkat pasti Doa dari mama juga lah Sama istri juga Tapi sebelumnya memang Sudah ada keinginan Ada keinginan Oke Banyak orang hanya melihat Kak Mbah itu di foto Di video Dan lain sebagainya Ini pertama kali Respon abeng Ketika melihat Kak Mbah itu Gimana Masya Allah Luar biasa ya Karena Ketika kita Kita membayangkan itu Ketika lihat di TV Di foto Kayaknya Aduh Kayaknya mudah Masuk ke situ Tapi setelah kita jalanin Dengan perjalanan Yang sangat luar biasa Karena Memang benar-benar Umroh itu adalah Ibadah fisik Ibadah fisik Ibadah hati Ibadah dengan Kayak Ya itu tadi Kita mengeluarkan uang Tapi Dengan uang yang Segitu kita keluarkan Itu tidak seberapa Setelah kita melihat Kak Bah Setelah kita turun Ke Masjid Nabawi Dengan Perasaan hati Yang memang benar-benar Aduh Luar biasa sekali Karena disana kita Setelah sampai disana Pasti Itu tadi Menguatkan iman kita Bagaimana kita Yang selama ini Di Indonesia Atau selama ini Kita di rumah Itu mungkin Mungkin sering mengabaikan Disana kita Mau ibadah Aja rebutan Gitu Kita mau ibadah Tapi rebutan Seakhirnya kita mundur Ke belakang Mundur ke belakang Padahal keinginan kita Mau ke depan Sementara kita Di rumah Di masjid Mungkin di kisaran Gitu ya Kalau untuk menuju Kedepan Dekat imam Aja gampang Gitu Tapi itu pun masbu Gitu Makanya Tapi setelah disana Masjallah Luar biasa sekali Ya Alhamdulillah Artinya lebih termotivasi lagi Ketika sampai Di rumah ini Subhanallah Oke Apa yang abang rasakan Ketika Telah melaksanakan Ibadah umrah Apakah merasa Wajibanku sudah selesai Atau mungkin Aku pengen lagi nanti nih Atau bagaimana Kerasanya Kalau untuk soal ibadah Ini tidak ada selesanya Ya karena Kita terus menerus Untuk mendekankan diri Kepada Allah Subhanallah Karena Dengan adanya umrah Tadi kita Bawasanya Ya kita ini adalah Makhluk Makhluk manusia Yang pendosa Masih gitu kan Jadi Setelah kita Sampainya disana Kita ngerasa Bawasanya masih Belum puas Masih belum puas Jadi kayaknya Waktu itu Sebentar aja disana Gitu Walaupun pada dasarnya Di Mekah itu Hampir satu pekan Tapi merasa Kayaknya Masih belum puas Masih belum puas Karena Masih ada beberapa Kayak Keinginan tadi kan Banyak ya Ketika orang umrah Itu pasti ingin Mencium Kaabah Mencium Hajar Aswad Gitu Masih Sholat Juga disana Lebih sering Gitu kan Namun Waktu Kemarin Sampai disana itu Kayaknya masih belum puas Gitu Masih belum Ada beberapa Keinginan Seperti Mencium Hajar Aswad Gitu Tapi Alhamdulillah Menyentuh Kaabah Alhamdulillah Gitu kan Tapi mencium Hajar Aswad Itu belum Dan Sholatnya juga disana Itu kan Karena itu tadi Karena Banyaknya tantangan Kita Keinginan Sholat Di depan Itu kayaknya Sangat sulit Jadi Kayaknya Kepingin terus Berdoa disana Terus berdoa Berdoa Memohon ampunan Gitu Oke Ketika di Mekah Kalau boleh tau Kunjungannya kemana Kalau di Mekah itu Yang paling utama Pasti Begitu sampaikan Kita langsung Masjid Aram Umroh Terus kedua Jarah ya Di Apa Rumah Atau Kelahiran Rasul Terus Ada Beberapa agenda Sebenernya Tapi Karena memang Itu tadi Kita ngerasa Bahwanya setelah Sampai sana Kayaknya Ada aja tantangan Gitu Kayak fisiknya Kurang fit Gitu kan Kita harus fokus Lagi Karena memang Kita rencana Umroh itu Kalau saya pribadi Kan ingin Apa ya Membadalkan Almarhum Ayah Gitu kan Jadi fokus Kesana Kemana itu Sempat juga Naik Apa itu Yang naik gunung Apa sih Bukan Bukan saya Yang ada lagi Itu Nggak ikut Kesana Gitu Mungkin setelah gunung Yang ada Jabar Rohmah Itu Nggak ikut Kesana Gitu Berarti Banyak juga Beberapa tempat Kunjungan Tapi mungkin Karena Keterbatasan Waktu Dan juga Waktu Dan fisik Berarti Sempat Kurang sehat Juga Kemarin Ya Kurang sehat Juga Karena kan Mungkin itu tadi Karena kita Ngerasa Bawasannya Pertama Ambisi Kan Aku Bisa ini Kesana Gitu Namun setelah kita Jalanin Wah Kita harus Butuh stamina Juga Dan kita juga Nggak bisa terlalu Ambisi Juga Tadi Makanya Ketika kita Udah sampai Di Di sana Itu kan Di Masjidil Haram Itu Kita ngerasa Bahwasannya Banyak Keinginan Tapi setelah sampai Di sana Banyak tantangan Gitu Itu yang bikin Kita itu Kayaknya kurang puas Gitu Kemudian Setelah itu Kan ada kunjungan Juga Di Masjid Nabawi Nah Ketika abang Pertama kali Masuk ke Masjid Nabawi Perasaan apa abang Karena kita tau Ini adalah Masjid Nabi Disitu juga ada Letak Makam Nabi Di kamarnya Aisyah Nah perasaan abang Ketika Pertama kali Masuk ke Masjid Nabawi Masya Allah juga ya Luar biasa Karena disana Sejuk Nyaman Dan Disana kita Kayak ngerasa Bahwasannya Puas-puasin Disitu Ngaji Jikir Sholat Sampai beberapa Rkaat Gitu kan Ya memang Kalau ditanya sih Karena Masih banyak ruang ya Kalau di Masjid Nabawi Kan masih banyak ruang Daripada di Masjidil Haram kan Karena berdesak-desakan Begitu banyak umat Tapi di Masjidil Haram itu Lebih tenang Nyaman Dan kita lebih fokus Untuk Sholatnya disana Jikir Ngaji gitu Oke Kemudian Selain di Masjid Nabawi Ada gak Sempat kunjung-kunjungan Ke Raudoh ya Ke Raudoh Langsung jarah Ke Makam Nabi Terus ada lagi Ke apa ya Magnet itu ya Ada juga Oh iya Ke Kuba Terus Pabrik Al-Quran Kalau di Makkah kemarin itu Parpum juga ya Parpum Terus Banyak Banyak lagi lah Kalau sebenarnya Tapi Kalau waktu di Masjid Nabawi Lebih fokus ke Apa Makam Nabi Ke Makam Nabi Masya Allah Berarti Selain beribadah Tentunya Pengalaman Pengalaman juga Didapatkan Terkhusus Seperti berkunjung Ke Pabrik Musaf Al-Quran Oh berarti sempat juga Berkunjung kesana Bang ya Masya Allah Luar biasa Oke Bang Di antara Rentetan-rentetan Ibadah abang Perjalanan abang Mana Momen Yang mungkin Sangat berkesan Yang Tak pernah terlupakan Mungkin bisa sampai Semuruh itu abang Gak akan terlupakan Mana kira-kira Momen Pas Kenapa ini Momen Waktu Di Makkah Bisa Ganding Mama ya Karena Mama itu Bisa kuat Dan Waktu di rumah itu kan Kita Ngerasa bahwasannya Mama kuat Enggak Mama kuat Enggak sampai Kita keliling doa itu Enggak pernah berhenti Ya Allah Ampunilah dosa mamaku Kuatkanlah mamaku Gitu Ya kita berkeliling Kakbah itu sama Gitu kan Dan Tau kalilah Waktu keliling itu Gimana rasanya Nikmatnya Masya Allah Ketika sa'i itu Gimana Nikmatnya itu Seperti apa Gitu Dan disitu Kita harus fokus Dengan mama Gitu kan Tapi Allah mengabulkan Permohonan aku Mama kuat Sampai selesai Membadalkan Nenek juga Gitu Itu Kenangan Yang gak bisa Dilupakan Masya Allah Luar biasa Semoga nanti Bisa berangkat lagi Amin Bareng ibu juga Ya Ke Tanah Suci Biar Makin semangat lagi Oke Insya Allah Nanti setelah ini Kita akan Ngobrol lagi Tapi kita harus Rehat dulu Oke Nah Demi rasa dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita masih akan ngobrol Bareng Bang Bams Marpaung Berkaitan dengan Profesi beliau Dan bagaimana Awal-awal beliau Juga merintis Dan bagaimana Kisah Perjalanan hidup beliau Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Ya Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Dan di kesempatan kali ini Kita masih Ngobrol Bareng Bang Bams Marpaung Beliau adalah Salah seorang Content Creator Yang berasal dari Asahan Atau di Tepatnya di kontak kisaran Dan Alhamdulillah Beliau ini cukup Berpengalaman dalam Bidang content creator Ya Alhamdulillah juga Followers Beliau cukup Lumayan Banyak ya Dan aktif Baik itu dari Instagram Kemudian Di Youtube Kemudian di Facebook Dan di TikTok Ya Dan kita lanjutkan kembali Bang Ya Hari ini Nah Abang Konten Abang Biasanya terfokus kemana nih Bang Kalau aku pribadi sih Lebih kepada kuliner Kuliner Memperkenalkan kuliner Yang ada di Asahan Pastinya Tanah Kelahiran kan Dan insya Allah Sampai ke Tanjung Merawa Medan Dan sampai Karena kemana itu Sempat juga ke Jakarta Konten kan Waktu Kebetulan kan Kita Selaku manajernya Keluarga Manurung Oh Ya Keluarga Manurung Jadi sempat Berapa kali ke Jakarta Nantar mereka Ya ngonten juga Cari kuliner tetap Masya Allah Di Arab Saudi kemarin juga Ya Nyariin kuliner gitu Kuliner Saudi juga Iya Tapi cocok sama lidah kita Kalau untuk Makanan-makanan Di hotel itu kan Masih sama ya Masakan Indonesia Gitu Tapi ada beberapa makanan Kayak Nasi Apa sih namanya Biryani Itu Ya Pasti ada beberapa Tapi Semuanya itu kan punya As dan keunikan Masih-masih kan Gitu Tapi ya masih Masuk-masuk aja Gitu Gak mual-mual kan Selain gua Gak sampai Masya Allah Oke Sedikit bang kita Agak ke belakang Apakah Dari kecil itu Emang abang Pengen cita-cita Mohon maaf Jadi seorang Fabrik figur Misalkan Pengen tampil di TV Atau Dulu kan belum ada internet Tahun berapa akhir dulu 1985 1985 Belum ada akhir kayaknya Dulu Masih dari angan-angan TV lah Ya kan Tapi Memang sudah dari kecil Pengen tampil di TV Dan lain sebagainya Kalau dari kecil sih Dulu kepingin Bukan kepingin sih Lebih kepada hobi Kayak nyanyi Jiwa entertainnya Memang udah ada Gitu Dan kebetulan Marhum juga Dulu sering beliin Kaset Dulu kan masih Kaset-kaset gitu ya Terus dibeliin mic Nyanyi Gitu-gitu Jadi dulu Teringat lagu Kesatria Kesatria Nah hitam Gitu-gitu Lagu-lagu gitu dulu Gitu Suka-suka nyanyi gitu Gitu Dari mungkin Dari situ lah kali ya Jiwa entertainnya ada Gitu Tapi katanya dulu Mohon maaf Ayah dulu adalah seorang Fotografer Iya fotografer Fotografer Dan Bakat-bakat Untuk Foto Itu juga Diterunkan ke apa Iya Ketika dulu Ayah masih hidup Dan Beliau ada punya kamera Itu kan Suka usil Orangnya kepo Memang kepo Dengan teknologi-teknologi Seperti komputer Atau kamera Ini kok bisa menghasilkan Foto ya Ini gimana gitu Asal jepret-jepret Sampai dimarahin juga kan Tapi enggak abang bongker Preteli gitu Enggak Enggak Tapi Kamera Itu kan ada filmnya ya Dulu ya Kan itu untuk Kerja Kita enggak tahu Asal jepret aja kan Jepret-jepret gitu kan Begitu besoknya dimarahin Dia apa sih dipotohin Gitu-gitu Tapi memang udah Memang Itu tadi Memang udah Arahnya kesana sih Kayaknya gitu Oh gitu Memang dari dulu Kalau untuk pendidikan Abang Sempat ke Apa juga gak SMK 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 jurusan Jurusan elektronik Elektronik Oh pas Untuk memperbaiki kamera Ini kalau rusak Jadi pendidikan terakhir Sampai SMK SMK Jadi setelah itu profesi Abang Profesi setelah SMK Sempet Gak tahu lah Jati dirinya Kan mau kemana Ataupun ini Intinya fokus Gimana sih Bisa dapat uang Gitu Namun Dengan adanya Dulu sebenarnya Kepinginnya beli komputer Namun kan Namanya dulu Komputer itu kan Masih Kayaknya Susah ya Nyarinya gitu Dan orang tua juga Apa sih komputer itu Buat apa Buat apa gitu kan Jadi Ketika Waktu masa itu kan Kepingin beli komputer Sempat less juga Waktu masa SMP Less komputer Dan Alhamdulillah Paham Kesana Terus Waktu SMK Juga Kepingin beli komputer Tapi tidak dikabulkan Namun Setelah SMK Itu kan Waktu SMK itu Memang aslinya pendiam 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 SD, SMP, SMK Itu aslinya pendiam Saya gak percaya bang Bang Ini mohon maaf Jadi dari rentetan cerita Abang pernah jadi Penyiar radio Iya bener Gimana penyiar radio Diam gitu Nah jadi Ceritanya gini Setelah Tamat SMK Kan cari kerjaan tuh Sempet ke laut juga Satu minggu Gak tahan Berarti pernah jadi Bajak laut atau Enggak Itu tadi Orangnya Kepingin tahu Tentang hal baru Gitu kan Jadi Ikutlah Ke laut Cari ikan Nelayan Nelayan lah Dalam kapal itu Tiga orang Jadi Siang malam itu Kita narik Cari ikan Gitu kan Disitulah Gak kuatnya Dimana hujan Dimana badai Kita Nari ikan Gak tahan Aduh aku mau pulang Rindu mamaku Pulang Terus habis itu Sempet cari Pengalaman Kerja Sortir Dua sawit Nah itu Cukup lama juga Namun dari dulu itu Memang Hobinya itu Megang kamera Kamera handphone Dulu masih Masa-masa Kamera Nokia Dulu kok Nanda ya Iya kan Mohon maafnya kan Buruk gitu Iya Masih 3GP ya Jadi Dari sana Terus pulang Jadi Sales Sales alat masak Nah dari sana Pengalaman Dimana kita Di training Untuk bisa berbicara Prospek dengan orang Door to door Ke rumah Rumah Nah dari sana Belajar banyak Ngomong Pembendaraan kata Dan kita bagaimana Membaca Psikologis Orang-orang yang Mau kita kunjungin Gitu Nah dari sana Kita belajar Bisa ngomong Dan bisa Apa namanya Beradaptasi dengan Orang banyak Kalau dulu enggak Kalau berteman Berdua orang Dua orang itu Aja gitu Gitu Tapi setelah ada Pengalaman menjadi Sales itu Terus Sering dengerin radio Sering dengerin musik Nah dari situ terdorong Untuk menjadi Jiwa entertainnya Itu Gitu Dari situ Setelah keluar dari situ Baru bang Melamar jadi Penyiara dir Iya Jadi Jadi sales dulu Ini kan Jadi Jadi sales itu kan Kita kan Naik mobil tuh Mau Nyari-nyari kampung Kan Mau jual alat masak Jadi Di Di mobil itu Hobinya itu Halo guys Kita lagi disini Jalannya rusahan Jadi manajernya itu Suka Merhatiin Gitu kan Jadi Waktu ada Grand meeting Di Danotoba Seluruh cabang Dari Jakarta Kan gitu Udah kamu MC-nya aja Hah MC gitu Tapi memang ada Pengalaman sededengerin radio Jadi kita Mungkin Banyak belajar disana Gitu Yaudah terus Begitu Ditunjuk Boleh lah dicoba Gitu Ya masih gelagapan Namanya pengalaman pertama Iya Pengalaman pertama Tapi setelah itu Gak kapok kan Artinya kan Pasti ada evaluasi Adanya Tampilanku nih Penampilanku gak bagus Ini apa Nah setelah sebelum Jadi penyiar radio Memang dari dulu itu Hobi memang kayak Apa ya Buat-buat event acara Di kampung Terus Jadi ini konsep acaranya Gimana gitu kan Yaudah Biar aku nanti yang susunin Nanti aku yang bawain acaranya Nah disana Begitu Dibawain acaranya Ditonton oleh Kepala Desa Dan temen Wah gila Kayaknya pengalaman Belum biasa Dari situ percaya dirinya Setelah itu Baru Mendaftar ke Penyiar radio Oh gitu Jadi Berawal juga dari Beberapa Apa ya Pujian-pujian lah Istilahnya Dengan Motivasi sih Benar Dari Penampilan abang Orang itu puas Dan Ini membuat abang Jadi makin pedi Berapa tahun jadi penyiar radio Dari 2010 Sampai terakhir 2019 2019 Kenapa abang Mundur dari radio Apakah karena Mohon maaf nih Radio ini kan sekarang Modelnya sekarang Udah mulai banyak yang Ambruk nih Apa gara-gara itu Atau mungkin ada Alasan lain Alasan utama sih itu ya Karena Sekarang kamu udah digital kan Podcast juga udah banyak Terus Di radio ini Mungkin Itu tadi kan Kalau di radio itu kan Harus nyari iklan Betul Jadi Mungkin dari Support Atau sponsor itu Udah gak ada Dan pemilik radio juga Udah gak kayak Gak semangat lagi Ya akhirnya udahlah Berhenti Namun Itu tadi Sebelum juga berhenti Jadi penyiar radio Di 2017 Itu ya udah podcast Juga Podcast di youtube Podcast di Facebook Gitu-gitu Siaran live streaming Langsung podcast Ngomong-ngomong sama temen Gitu Di radio Oke Dan Alhasil Kemudian setelah Abang keluar Itu sudah terpikir Belum Bahasanya aku Sekarang ini Aku jadi Monten aja dah Monten creator Atau Abis ini aku kerja Apaan ya Dulu waktu Menjadi seorang Punya radio Mama sempet bilang Apa sih kerjaan Kayak gitu Kan kan radio itu Gajinya cuma 300 ribu Sebulan itu Belum tentu Gitu Bener Jadi Ketika disana Kan mama Apain Kau kan juga Nanti bakal Berumah tangga Kau gak bakal Punya tabungan Gitu Tapi yakin Konsisten Konsisten Dengan Dengan apa yang Kita kerjakan Dan di 2015 Kan udah mulai Instagram Social media Facebook Yang mulai Berkembang Jadi Waktu kita Apa ya Menyari iklan Iklan kan Hanya audio Bagaimana Kalau kita iklannya itu Ada videonya Gitu Dan disambut Dengan baik Ya walaupun Awal-awalnya yang gratis Ya udah gak apa-apa Kita buatin gratis Gitu Rugi dong Hah Rugi dong Kalau gratis Ya namanya kan Sama halnya Ketika kita dagang Kan kita Pasti cari promosi dulu ya Oh gitu Kayak gitu Kalau dibilang rugi Ya kan gak Kita kan juga Mengasah ilmu juga kan Betul Masya Allah Dan alhasil Dari situ terus Terus ya Terus untuk memutuskan Abang jadi Seorang Konten kreator Yang apa ya Temanya itu Makan-makan lah Mungkin fokusnya ke situ ya Walaupun Ada beberapa Tema abang yang Berbeda juga Nah Melihat Pasar Atau apa sebenarnya Sebenarnya Emang udah Dari awal kan Itu tadi sales Alat masak Jadi Demo alat masak Kita juga memasak Gitu kan Oh sempat Berarti jago masak nih bang Kalau jago masaknya sih Enggak ya Cuma buat Merebus ya Enggak tapi Karena itu tadi kan Memasak Terus kita kan Pasti Disana kan Ada Basic ya Memperkenalkan ini Bumbunya ini Ini ada Basic seperti itu Nah Kenapa menjadi Pilihan food vlogger Itu ketika Menjadi penyiar radio Ada fans yang Sering ngantarin makanan Gitu Jadi Di facebook Di posting Ini belinya dimana Nah gitu Itu gak sadar bahwasannya Kalau kita Makan Terus kita posting Itu menjadi influencer ya Kita mempengaruhi Mengajak gitu kan Kita gak 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 Mikir kesana Gitu Tapi setelah Setelah banyak yang tanya Oke lah Itu beli dimana Disini gitu Kebetulan kemarin itu Teringatnya bakso Surabaya Namanya di kisaran Gitu Dan Banyak Banyak pelanggan Akhirnya beli Dan akhirnya Fokus disitulah Mulainya Terpontifasi menjadi food vlogger Masya Allah Nah Itu berawal dari Memang dari awal Follower Sabang udah banyak Atau Dari Mulai konten itu Dan mulai meningkat Ya kan gak Pasti dari satu dong Satu dua tiga Dulu kan Gak mungkin langsung banyak Tapi Ketika Adanya kuliner tadi Mengajak buat konten kuliner tadi Banyak orang yang minat Dan memang dari radio kan Pasti banyak Kalau di Facebook dulu kan Emak-emak Atau orang-orang yang baru mulai Main Facebook itu Di 2016 kan masih baru-baru ya Nah itu disana Banyak lah Orang untuk Belinya dimana Belinya dimana Terus dari situ Buat konten Ya Di tahun 2017 Atau 2018 Ya itu udah Dapat 10.000 followers Wow Masya Allah Itu dalam Jangka waktu Satu tahunan Satu tahunan Satu tahunan Satu tahunan Cukup cepat juga itu Bang Oke bang Kita harus rehat kembali Bang Insya Allah Nanti setelah ini Kita akan lanjut lagi Dan Pemirsa dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan Lanjut lagi Ngobrol Bareng bang Bang Bams Ya waktu itu Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Bersama IT Travel Ya Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Bersama IT Travel Dan di kesempatan Kali ini Kita masih Ngobrol Bareng Bang Bams Mark Taung Tadi udah Kita sampaikan Bagaimana Pengalaman beliau Ketika berangkat umroh Dan Pengalaman beliau Ketika merintis Ya Beberapa pekerjaan Sudah pernah dirasakan Dan akhirnya Memutuskan untuk Menjadi seorang Konten kreator Nah Oke Bang kita lanjut lagi Ngobrol Boleh Oke Berkaitan dengan Konten kreator Pertanyaan Saya Sederhana Apakah Menjanjikan Uangnya Gitu Mohon maaf nih bang Atau Ya Kembali seperti abang dulu Bilang Penyiar radio Paling ya 300 ribu Sebulan Kalau untuk Menjadi konten kreator Itu kan Pasti banyak ya Orang yang bilang Bahwasannya Wah enak ya Jadi konten kreator Banyak duitnya Alhamdulillah Amin Karena Semua Apapun yang kita kerjakan Itu pasti ada hasil Dan Waktu saat Penyiar radio Dengan Nilai gaji Yang kecil Juga Kita masih bisa Jajan Karena dari sanalah Kita mengembangkan Memperkenalkan Karena sebenarnya Jadi konten kreator itu adalah Kita memperkenalkan Siapa diri kita Dan membangun Personal branding kita Seperti apa Karena Menjadi konten kreator Dengan pembisnis itu Hampir sama sih Menurut saya Jadi Kalau untuk Menjanjikan Alhamdulillah Menjanjikan Ya Buktinya bisa Berangkat umroh Itu kan Di antara Media sosial Media sosial itu Yang Paling lumayan Itu dari mana Yang paling lumayan itu Kalau Aku pribadi Dari instagram Sama facebook Karena Di awal Disitu berkembangnya Gitu Itu pendapatannya Mohon-mohon Apakah dari facebooknya Dari instagramnya Atau mungkin dari Yang manggil kita Manggil kita Endorse Endorse kita Oh dari endorse Iya Jadi Ketika kita Dipanggil Dan Kita disuruh Buat konten Dan disitu ada Budget Yang sudah Disediakan oleh mereka Gitu Kalau Amin sendiri punya Budgeting Kalau mau ngundang Seorang bank Smart Paung ini Harus sekian Gitu Atau Mungkin Bang datang Yang penting gratis Atau gimana Banyakan itunya Sebenarnya Bang datang Yang penting gratis Makan Iya lah Gak apa-apa Yang penting gratis Makanya besar Gemuk Sebenarnya Kalau untuk Red cut Pasti ada ya Karena udah Tergolong Kita kan Ngonten Kita udah Bayar tim Gitu kan Jadi harus ada Red cut nya Tapi fleksibel sih Mengenai tentang itu Kita kan Gak bisa mengukur Kalian harus Bayar sekian Gak bisa Gitu kan Mereka pasti ada Negosiasi Pertimbangan Dan ada bahasa Tolong lo bang Gitu Apalagi Memang dari dulu kan Memang ingin Mengembangkan Memperkenalkan UMKM Yang ada di Asahan Gitu Jadi kebanyakan Kadang Konten itu Dari dulu itu Ya tiba-tiba datang Tiba-tiba datang Sep Kita buat konten Kita promosikan Alhamdulillah Banyak yang Tertarik Dengan konten kita Dan rami Gitu Dari situ awalnya Insya Allah Oke Saya penasaran Kira-kira bagaimana sih Konten dari Bang Bams Boleh kita lihat Bang Boleh Oke pemirsa Langsung aja Kita akan coba Lihat cuplikannya Bagaimana sih Konten dari Seorang Bang Bams Martau Ini dia Bismillahirrahmanirrahim Kelantai gak tubuh Wah Masya Allah Segitunya bang ya Masya Allah Iya Tapi bang Ini kan banyak nih Konten abang nih ya Kalau cerita makan Kayaknya abang lebih Unggul lah Sebenarnya Apa ya Kalau Saya ada kenalan orang Host juga Punya konten Makan-makan juga Dia ada beberapa Makan pantangan gitu Jadi sering nolak Nah kalau abang sendiri Makan apa aja Lewat Atau ada beberapa makanan Yang sering abang tolak Wah ini ini gak versiku nih Sebenarnya kalau untuk Makanan Ataupun kita mempromosikan Pasti kita tanya Produknya apa Dan makanannya seperti apa Gitu Namun sampai saat ini sih Kita tidak ada Larangan ya Namun kita batasin Misalnya contoh Seafood kan itu termasuk Makanan apa ya Makanan berat ya Termasukkan Kolesterol pasti Tapi disana ya kita Mereview Ya setelah itu kan Banyak orang bilang Alah kerjaanmu cuma makan aja Gitu Padahal disitu kita review Selesai itu Ya udah gitu Kita jelasin Di dalamnya apa aja Gak kita habisin juga Bang diantara Apa ya Pengalaman-pengalaman Abang konten Paling suka itu dulu Pas di warung apa Paling suka Hampir semuanya suka Bang Tapi kalau Balikannya pertanyaannya Pernah gak Ada pengalaman yang buruk Ada Banyak Misal Misal Contoh Kita kan namanya Mereview ya Dan ketika kita Mereview itu Bukan kita juga Ahli Masak juga Kan kemarin sempet heboh juga kan Kode Blue ya Dan dia memang ahli Tentang mereview makanan Sampai Coba deh Kita review aja itu Para food vlogger gitu kan Sempat Sempat heboh kan gitu Namun Bukan berarti kita Mereview itu kan Menurut lidah kita Enaknya seperti apa Dan kita kasih tau Ke penonton gitu Namun kalau untuk Resep-resep semuanya itu kan Tergantung dari Yang pemiliknya Nah Kalau untuk itu Pernah Makan Di tebing tinggi Jadi Disitu izin Pasti kita Kita review itu Pasti izin Kita mau buat video ini Boleh-boleh gak apa-apa Gitu kan Namun Disitu kan pesannya Ayam kampung presto Bayangannya kok udah paham Ayam kampung presto lembut Ini gak keras Jadi yang kita review itu Dan kita jelasin Ini ayam Ayam kampung presto kok keras Jadi sebutin Kita sebutin Tapi bumbunya sebenarnya enak Gitu Nah Setelah kita tayangin Di komentar Banyak marah-marah Hapus videonya Gitu Namun Kita komunikasikan Kalau memang bener Anda Anaknya Kita komunikasi baik Melalui Instagram Atau kan melalui Whatsapp Yang sudah Kita berikan nanti Gitu Tidak ada kelanjutan Gitu Dan Itu yang pertama Yang kedua Kita udah diundang Diundang Makan Datang Kita review Kita ajak Tim ini banyak kan Jadi Gak tau kenapa ya Kadang kan Mereka mengundang kita itu Kan harusnya tau ya Bams Marpaung ini Seperti ini Gitu Gak bisa seperti Nick Carlos Tamboy Kun Gak bisa gitu Gak bisa gitu Karena memang versinya Beda-beda gitu Mungkin harapan mereka itu Tidak seperti Yang mereka bayangkan Gitu Kita mereview Kita udah Buatin kontennya Nah setelah jadi Dia mereka Ngomong gini Kok Gak seperti yang Aku bayangkan ya bang Emang yang Kakak bayangkan Kayak gimana Gitu kan Ya bayangannya itu Gini 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 Gitu Wah gak bisa kak Gitu Karena kakak Ngundang saya nih Kita gak berbicara Tentang uang Gitu Tapi kakak Menggitu Iya kak Iya bang Aku tuh udah ngeluarkan produk Itu udah berapa Juta kalau dihitung Dia ngomongin seperti itu Sementara kita gak ada Cerita uang nih Awalnya Hanya diundang Bang bisa gak Bang memberi view Minta tolong Bisa gitu Setelah jadi videonya Dia memperhitungkan Ya ganti Dia memperhitungkan Gitu Kak aku dalam satu menit Aku sekian Itu durasi 13 menit 13 menit Gitu Coba kakak Hitungkan Berapa Harga Punya kata makanan Berapa 1 juta Misalnya Yaudah lebih Oke kak Aku bayar Kakak bayar dulu aku Yang durasi 13 menit Aku bayar makanan kakak Itu gimana Nah itu Itu pernah kejadian Terus yang ketiga Sama Halnya Kita kan buat video itu Pasti izin Jadi Lontong malam Ini kita kan gak cerita uang ya bang ya Kita disitu gak dibayar Kita makan memang Niat review Dan kita Niatnya itu Agar orang banyak tau Itu adalah makanannya enak Dan disini ada Lontong malam yang enak kan Seperti itu Jadi Ketika kita makan Izin dulu Kita kan tanya-tanya Pak Dalam satu malam itu Dapat berapa ya Memang disebutin sama si bapaknya Kita dapat sekian Dalam satu malam Ada beberapa bulan kemudian Anaknya juga sama Bang Itu Kok Bahasnya ke Apa ya Hasil uangnya ya Ini 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 Saya udah izin bang Dan bapaknya juga Setuju sebelumnya Itu tadi Yaudah bang Kita ketemu aja Biar enak ngobrolnya Gitu Gak tau itu netizen Niat untuk Biar kita menghapusnya Ataukah beneran anaknya Itu yang gak tau Sampai sekarang Tapi gak ada kelanjutan Gak ada kelanjutan Gitu Saya kira jadi Seorang apa ya Vlogger yang Makan-makan tuh Enak Terus Cerita Ternyata ada Ada pahit-pahitnya Ada pahit-pahitnya Tapi sekarang Di belakang itu dia Iya di belakang Dan emang harus Diantisipasi Diantisipasi Oke Dan Sekarang abang ini Timnya ada berapa orang sih Ada Tiga Tiga orang Dua editor Satu kameramen Dan talent lah Itu Hitungannya Apakah Sebagai pegawai abang Atau tim Artinya ketika Dapat pemasukan Dapat pemasukan Kita bagi Oh gitu ya So Berarti ada tim marketing juga gak Tim marketing Kita sendiri pribadi sih Sebenernya Karena kan kebetulan Kita juga Manager dari Keluarga Manurung Oh Keluarga Manurung yang viral itu ya Ya Jadi Di 2021 Kan mereka viral ya Di Mei 2021 Tanggal 29 29 Mei 2021 Jadi Mereka kepingin buat channel youtube Di 1 Juni 2021 Dibuatin Nah dari situlah Memang dari dulu sebelumnya Kan bang Memang udah aktif Nonten ya Jadi banyak Orang Ayo lah bang Kita nonten bareng Ayo lah bang kita nonten bareng Mereka Hebohnya tentang uang Gitu Karena memang dari dulu Aku nonten itu Mentionnya juga Bukan kesana Tapi Hobi Memang hobi Dan Memperkenalkan Bahwasannya Orang yang mempunyai talenta Harus kita kembangkan Gitu Nah terakhir Di keluarga Manurung Sempet Tiga hari Mikirnya Nerima Menjadi manager mereka Itu mereka yang minta Mereka yang minta Mereka yang minta Berarti mereka sudah Kenal abang dulu Sudah Kenapa abang harus Mikir lama-lama Ini kan Mereka kemarin Sempet viral Ini Ini seharusnya Apa nih Prospek nih gitu Itu tadi pengalaman Yang tiga Yang kita sudah Jalanin ini kan Gitu Takutnya mereka Mentionnya ke uang Kan Oh gitu Karena kan Menjadi content creator ini Kalau kita Mentionnya ke uang Akhirnya bosen Kapan kita ini Kapan kita ini dapat Uangnya Gitu Kalau ditanya Bang menjadi content creator Itu memang Cari duit Bukan Kita menjadi content creator Content creator itu Adalah membangun Personal branding kita Kita memperkenalkan Saya itu adalah Bam Smart Paung Memperkenalkan Kuner yang ada Di asahan Gitu Seperti itu Harusnya Nah kalau uang itu Urusan belakang Kalau Rezeki Ngikut Jadi itu Berarti gitu ya Artinya ketika kita Mau jadi seorang Content creator itu Yang kita pikirkan itu Jangan uangnya dulu Tapi yaudah Ini hobiku dulu Jalanin dulu Berarti harus Action dulu Oke Terima kasih Bang Udah datang ke Muslim Inspirated Bersama IT Travel Di kesempatan kali ini Dan mungkin terakhirlah Bang Ini baru pulang Dari Umroh Mungkin Apa ya Motivasi Ataupun ajakan Buat para pemirsa Yang hari ini Sudah punya uang Yang hari ini Uangnya lumayan Bisa Berjalan-jalan gitu Kita alihkan Untuk Ibadah Kira-kira Dari Abang gimana Masya Allah Jadi buat Semua Yang nonton ya Dalam Acara ini Jadi Ketika kita Punya uang Mungkin kita Bingung untuk Mengeluarkan uangnya Untuk apa Misalnya banyak Belanja ini Belanja itu Belanja itu Sehingga kita lupa Untuk Misalnya sedekah Kita sisikan Untuk ibadah Kita lupa disana Jadi Buat teman-teman semuanya Yang paling utama itu adalah Ketika kita Punya rejeki Itu dasarnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ketika Kita punya uang Ayo Kita umroh Dimana kita Menguatkan iman Dimana kita Ibadah fisik Ibadah hati Ibadah seluruh Tubuh kita Kita serahkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Disana Dan Kita Disana juga Kayak Itu tadi Uang Yang Kalau umroh itu kan 30 jutaan Atau 29 jutaan Itu tidak ada arti Apa-apa Karena setelah kita Sampai disana Uang itu Lebih dari itu Yang kita dapatkan Jadi untuk semuanya Ayo kita umroh Bareng ITT Oke terima kasih Masya Allah Alhamdulillah Nah Mirsa dimanapun Anda berada Sampai disitu Perjumpaan kita Sampai jumpa Di episode berikutnya Dan kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Semoga Anda Semuanya terinspirasi Dari cerita Dan kisah Ya Membang Semarang kaum Ya Dan Kira-kira Kami tutup dengan Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manurung Manurung ya Insya Allah bisa Insya Allah bisa Datang disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh